Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berita hari ini datang dari Persebaya berencana tambah amunisi baru dan beritanya seperti ini Persebaya tengah mempertimbangkan menambah amunisi di putaran kedua mendatang opsi itu tengah dijajaki menyusul kenyataan lanjutan Liga 1 bakal bertabrakan dengan agenda tim nasional kondisi itu sangat mungkin membawa konsekuensi buat Persebaya ada beberapa nama pemain Persebaya yang bakal dipanggil tim nas opsi kesana ada masih kami pertimbangkan dan jajaki terang Aji sejauh ini Aji mengaku belum mengantongi pemain yang diburu namun dengan jaringan yang dimiliki ia bisa dengan cepat mendapatkan sederet nama untuk dilihat kemampuannya sudah ada beberapa nama yang ditawarkan tetapi masih akan kami komunikasikan dulu dengan manajemen ujarnya kalaupun kebijakan itu jalan sangat mungkin tambahan pemain baru ini berstatus debutan pasalnya sebagian besar pemain lokal saat ini sudah terikat kontra dengan tim Liga 1 maupun Liga 2 tapi kalau ada yang posisi free dan mau gabung juga tak ada masalah akan kami lihat dulu seperti apa kemampuannya ukapnya seperti diketahui lanjutan Liga 1 akan berjalan beriringan dengan agenda tim nas dan sepak bola internasional kondisi itu tak bisa dielakkan karena sudah hampir 2 bulan ini kompetisi berhenti nah itu pernyataan dari Kotaji jadi Kotaji menyikapinya seperti itu untuk Liga sampai ke TDW mandek hampir 2 bulan dan akan dimulai lagi rencananya pada bulan Desember sayang pada bulan Desember nanti tim nas juga mengadakan agenda piala AFF jadi disini nanti Liga dan piala AFF akan bertabrakan dan otomatis para pemain bersebaya sing langganan ikut tim nas bakal dipanggil jadi untuk menyikapi ini Kotaji bakal merekrut pemain baru tapi masih dikomunikasikan dengan manajemen yang terbaik seperti apa didoakan semoga kena persebaya bisa terlaksana dan isolah menambah kualitas squad persebaya di lanjutan Liga Indonesia dan berita selanjutnya datang dari Marcelino bakal pulang dari Spanyol apakah langsung ke persebaya dan berikut penjelasannya seperti diketahui Marcelino sudah absen dalam 1 bulan terakhir hal ini dikarenakan Marcelino mengikuti TC bersama tim nas U20 sebelumnya TC tim nas U20 Indonesia direncanakan berlangsung di Spanyol hingga 4 Desember akan tetapi akhirnya dipercepat sampai akhir bulan November hal ini dikarenakan Sintayong bakal memimpin TC untuk tim nas senior tim nas Indonesia senior bakal main di piala AFF 2020 yang akan berlangsung pada tanggal 20 Desember hingga 16 Januari dan TC sendiri diadakan pada tanggal 28 November 2022 situasi ini membuat tim nas U20 Indonesia akan pulang asisten pelatih Nova Arianto mengatakan mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada tanggal 25 November 2022 ya kembali ke Indonesia tanggal 25 November hujar Nova Arianto kabar kembalinya Marcino Ferdinand dari TC tim nas U20 bisa jadi angin segar bagi persebaya ini karena persebaya tengah dalam persiapan untuk menghadapi lanjutan Liga 1 2022 yang direncanakan akan bergulir kembali pada awal Desember nah itu pernyataan dari Nova Arianto terkait dengan tim nas U20 Sing bakal pulang pada tanggal 25 November Mergo tanggal 28 Sintayong bakal menangani tim nas senior jelang menghadapi piala FF nah yang lho songkau situasi seperti ini kondisinya Marcelino Sing biasanya juga ikut tim nas senior gak bisa diprediksi apakah dia bakal langsung ke persebaya atau malah ikut TC di Bali diduakan way semoga langkah persebaya gak ada masalah terkait para pemain Sing banyak dipanggil oleh tim nas yang terbaik way kanggu persebaya untuk kedepannya dan salam satu nyali Wani sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh